Intro Halo selamat malam pemirsa, One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Anda sudah pasti tahu apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini di One on One. Kasus pembunuhan Vina dan Eki ini semakin hari semakin kusut pemirsa. Tiga bulan kurang lebih sudah berlalu kasus ini pemirsa ketika mencuat dan menjadi perhatian publik. Salah satu terakhir yang kita dengar adalah mengenai kesaksian Dede yang baru-baru ini mengatakan bahwa 8 tahun yang lalu di tahun 2016 ia diarahkan oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan kesaksian pangsu. Sontak ini pun menuai respon dari Ibtu Rudiana dan juga kuasa hukumnya. Bahkan mereka berencana untuk mengajukan somasi kepada Dede dan juga satu saksi lainnya pemirsa dan juga termasuk sebenarnya salah satu politisi yang juga muncul dalam kasus ini yaitu Dede Mulyadi. Nah kira-kira akan seperti apa sepak terjang dari Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki ini apalagi akhir-akhir ini namanya disudutkan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Saat ini kami sudah bersama dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana yaitu ada Ibu Elsa Syarif. Halo selamat malam Bu Elsa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja merayakan ulang tahun yang ke-67 sebelumnya selamat hari raya ulang tahun. Semoga sehat selalu dan selalu mendapatkan kebahagiaan ke depannya. Amin. Nah Bu Elsa mungkin kita langsung aja ke persoalan yang menjadi perhatian kita malam hari ini. Mengenai Ibtu Rudiana yang menurut Dede ia mengarahkan Dede untuk memberikan keterangan palsu 8 tahun yang lalu. Bagaimana respon dari Ibtu Rudiana dan kuasa hukum sendiri? Ya jelas itu tidak benar ya. Masalahnya juga klien saya bukanlah penyidik dan dia hanya sebagai pelapor. Dan perkara itu sendiri hanya 3 hari di Polres Cirebon kemudian ditarik di Polda Jabar. Nah tidak mungkin ya. Waktu itu Ibtu jadi pembantu penyidik ya. Melakukan sesuatu yang mencampuri intervensi penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar yang jabatannya di Reskrim Um itu adalah seorang berpangkat kombes. Sangat jauh hirarkinya. Dan kemudian juga ditariknya dari Polres Cirebon tujuannya supaya tidak terjadi konflik of interest. Jadi ini benar-benar proses ini benar-benar profesional sekali dan tidak ada ikut campur. Dan kenapa kalau memang ada cawe-cawe, ada rekayasa sebarat kan selalu dikatakan ada rekayasa, ada rekayasa. Kenapa harus korbannya yang paling kecil Ibtu Rudiana, klien saya yang notabene seorang korban. Anaknya korban, kenapa? Jadi ini benar-benar penganian terpada orang kecil saya bilang. Nah apakah, tapi kan begini, mungkin asumsi-asumsi itu muncul ketika di awal-awal kasus ini berkembang. Kita mendengar bahwa Ibtu Rudiana itu ikut menginterogasi Dede salah satunya. Kemudian Ibtu Rudiana juga ikut melakukan penangkapan terhadap sejumlah pelaku-pelaku yang kemudian menjadi tersangka. Itu bagaimana Bu Elsa? Masalahnya setiap polisi punya dan wajib jika ada kejahatan mereka mengamankan. Jadi hanya mengamankan cuma 15 menit sampai di sana diserahkan ke kasat sarsa umum. Tidak melakukan itu kan kalau dilihat tenggang waktunya dari dibawa ke Polres dan dia membuat laporan polisi kan tidak sampai satu jam. Jadi apa yang dilakukan? Itu interogasi adalah dari sarsa umum, bukan dari klien kami. Karena kalau misalnya klien kami, waduh bisa gregetan dia lihat ternyata pengakuan mereka membunuh anaknya. Ibtu Rudiana ini kan baru muncul akhir-akhir ini aja. Ya, pada saat ketika kasus ini muncul juga banyak pihak-pihak dari media ataupun juga masyarakat di luar sana ingin mendengar suara Ibtu Rudiana. Karena yang awal keluar itu kan suaranya pihak dari keluarganya Vina. Keluarga dari Ibtu Rudiana atau keluarga Eki ini tampak menarik diri begitu untuk memberikan keterangan. Tapi setelah tiga bulan baru akhirnya muncul. Apa yang melatar belakangi Ibtu Rudiana ini ingin berbicara kepada publik dan akhirnya berani muncul ke publik? Ya, bukan soal berani ya. Masalahnya klien saya itu seorang polisi aktif yang mempunyai SOP tidak bisa bebas seperti kita memberi keterangan, bisa diundang ke TV sana, TV sini, nggak bisa. Dan itu harus, SOP itu harus dilaksanakan, harus dijalani, dipatuhi. Di mana setiap polres atau polda itu kan ada humasnya. Yang mana keterangannya sudah dirangkum dari semua sisi. Tidak ada sifatnya pribadi. Dan dia adalah petugas kepolisian. Nah, itulah dia nggak bisa melakukan seperti kita, seperti orang swasta atau private. Nah, karena berkembangnya berita yang luar biasa. Dibilang Eki itu bukan anaknya. Terus bukan anak kandungnya. Kedua, bahwa yang di kuburan itu bukan Eki tetapi Panji. Terus macam-macam hal, ya salah satunya bilang dia ikut mem-BAP. Padahal kan semua dokumen itu jelas. Yang BAP bukan dari klien saya, tapi dari pihak serseum gitu. Dan terutama di polda, semua prosesnya di polda sampai pembongkaran jenazah dan otopsi itu semua sudah ada di tangan polda jabar. Oke, baik. Nanti ini terus akan berkembang. Begitu kita juga tentu masih banyak hal yang kita dengarkan begitu. Sebagai kita penjubah jadi sisi kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Tapi kita punya statement juga nih dari Ibtu Rudiana yang baru kita dapatkan. Pemirsa, sore hari ini berikut ini. Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita-berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami, Mama Rizki, masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar. Pitnah. Sekali lagi, berita tersebut tidak benar. Anak kami, Mama Rizki, meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2016. Perlu saya sampaikan bahwa Mama Rizki merupakan anak tunggal dari pernikahan kam saya dengan Ibu Sri Yuliasi. Anak saya dilahirkan di kota Bandung tanggal 12 Juli tahun 2000. Pada saat saya ke kamar mayat dan juga ibunya, Ibu Sri Yuliasi, juga datang ke kamar mayat. Karena kami merupakan orang tua yang membesarkan dari kecil. Jadi kami hafal persis pada saat melihat di Menyebayat bahwa itu anak kami. Dan juga pada saat kami menguburkan, juga kami dan keluarga hadir. Sehingga saya tegaskan bahwa itu adalah anak kami. Tanggapan Tante sebagai kuasa hukum, ataupun tanggapan Bu Ewasa Sarb sebagai kuasa hukum, mendengar statement dari Ibtu Rudiana ini bahwa menyakinkan bahwa Eki itu memang adalah anak kandungnya. Kemudian Eki itu memang sudah benar meninggal dunia seperti itu. Bagaimana merespon soal ini dari Ibtu Rudiana yang mungkin sempat diperbincangkan dengan Bu Ewasa? Jelas, sebagai anggota kepolisian kan perkawinannya itu bukan tercatat saja, tapi kan memang di instansi juga kepolisian. Dan itu tidak mudah ya. Kemudian ada anaknya dan semuanya itu tercatat. Walaupun yang lainnya tercatat, tapi beda ya dengan suasana maupun kepolisian maupun TNI. Nah itu meninggal mana bisa. Karena ini semuanya waktu pertama dinyatakan seolah-olah memang pembunuh ini sangat sadis. Sudahlah membunuh secara sadis, tapi direkayasa seolah-olah terjadi kecelakaan. Dipasangkan helmnya, cuma waktu pasangkan celana dalamnya almarhum Vina, itu mungkin susah ya karena bagaimana mereka terburubu, dan karena itu celana dalamnya hanya di luar. Dia rekayasa seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Sehingga laporannya kan seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Tetapi ada empat saksi waktu penemuan jenazahnya Eki ya, dan juga Vina waktu itu dalam koma. Itu kan ada empat orang, semuanya menyaksikan, mengangkat tubuh mereka langsung ke rumah sakit. Dan ada dua dokter, yaitu dokter Isda dan dokter Rahma, karena ini laporannya kecelakaan, jadi dilakukan visum-visum luar. Dan karena itu, waktu itu hujan ya, kalau ribut, wah darahnya nggak berceceran ya, hujan ya mengalir lah darahnya. Jadi terlalu banyak create-create yang menyudutkan kasus ini. Dan kemudian dikuburkan tanggal 28. Nah tanggal 29, dilihat, loh kok motornya masih bersih, bagus-bagus, cuman berat sedikit, karena mungkin geseran di aspal. Itu helmnya, karena dipakai kan helmnya tidak ada, tidak pecah. Tidak pecah. Tapi pada situ kondisi kepala dari Eki? Kepala hancur. Dan kemudian, handphonenya masih baik-baik aja. Memang seperti diletakkan begitu. Nah di situ, tanggal 29-26 itu mulai timbul kecelakaan, dia serseran. Tapi bukan, sudah itu kemudian dilakukanlah, satu hari itu benar-benar pemikiran, apa yang terjadi anak saya? Nah barulah tanggal 31, mereka timnya melihat, menanyakan, pernah enggak lihat ada kecelakaan di tempat itu. Kebetulan ketemu sama Aib dan Dede. Dan mereka... Itu waktu itu Aib sama Dede lagi ngapain? Ya lagi duduk-duduk, situ kan ada warung gunining gitu. Mereka lagi duduk-duduk di warung gunining, kemudian itu Rudiana nyamperin mereka, nanya pernah lihat kejadiannya. Itu jam 2, jam 2 siang. Ada kejadian kecelakaan, waktu itu kan masih memikirkan kecelakaan. Dia bilang, enggak ada, mereka enggak melihat kecelakaan, tapi melihat pada jam itu, malam itu ada kejar-kejaran 2 motor, 2 motor yang dikejar. Nah motornya seperti ini, ya ini motor. Dan dikejar sama beberapa motor. Dikejar ada yang pakai bambu dan semua, tapi hanya sepintas kan, dia lihat orang ini mengejar. Karena kelihatan ngebut gitu ya? Karena kan kejadiannya kan bukan di situ, cuma lihat memang. Dan apakah kenal dengan orang yang mengejar? Mereka berdua bilang kenal. Kenal dan tahu mereka semua. Nah kemudian dia bilang, kalau memang mereka ada, di mana duduk, sering duduk-duduk sini. Nah sekitar 2 jam kemudian, jam 4 diberitahu bahwa itu. Nah kemudian dibawa ke Polres. Nah ketika dibawa ke Polres, Dede dan Aib ini juga dipanggil ke sana? Enggak. Oke lantas bagaimana, kemudian tadi sudah sempat kita bahas bahwa di awal, Dede ini mengatakan, ia itu dimintai Turudiana, mengatakan keterangan yang tidak sesuai dengan yang ia ketahui. Karena dia bilang, dia nggak tahu sebenarnya ada kejadian apapun, saya pernah wawancara waktu itu dengan kuasa hukumnya. Dede mengatakan, Dede itu dipaksa untuk membuat keterangan palsu. Nanti kita akan tanggapi, kita akan jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.